Intro Tanggal 19 April 2013 selanjutnya disebut Jabat Lama Dan Dr. Muhammad Hadi Basri Selaku Menteri Keuangan yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Garis Miring B Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 selanjutnya disebut Jabat Kadokor Muhammad Hadi Basri Kejabat Lama Pihak yang diangkat Insinyur M. Hatta Rajasad Terima kasih Kita bersyukur kepada Allah SWT Pada hari ini saya menyerahkan tugas berat selama satu bulan ini kepada pejabat Definitif Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Hadi Basri Percayalah Pak Hadi Di Kementerian Keuangan ini Pak Hadi tidak akan kekurangan pekerjaan Setiap hari selama satu bulan itu Saya dikirimkan oleh Wamen Pada Ibu Ani maupun Mahendra Satu koper satu koper Soalnya itu adalah sesuatu pekerjaan yang secara simbolik Betapa sebetulnya kita penting terus menjaga dan meningkatkan Menjaga negara PBN kita tetap sistem berjalan dengan baik Meningkatkan agar pemimauan negara kita tetap baik Standing kita terukur, ruden, dan terpaksasar Pak Hadi saya tidak banyak Suruh sekalian saya ingin mengucapkan terima kasih Mengenai empat hal pokok yang penting yang perlu dilakukan Saya terus berang baru sekali ini melihat wajah Pak Atta begitu berseri-seri Dan saya tahu dan mengerti sekarang Mengapa Pak Atta begitu lega bisa meninggalkan Kementerian Keuangan Setelah saya mendengar mengenai kiriman koper-koper dokumennya Untungnya tadi saya lihat di ruangan saya koper-koper itu belum datang Jadi paling tidak sampai siang ini Saya masih bisa merasa lega Tetapi saya kira ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua Berkaitan dengan penugasan saya sebagai Menteri Keuangan yang baru Ada tiga hal yang disampaikan Bapak Presiden Ketika beliau memanggil saya kemarin sebelum memutuskan untuk melangkat saya sebagai Menteri Keuangan Yang pertama adalah mengenai pesan dari Presiden bahwa kita harus menjaga fiskal yang hati-hati Misalkan utama adalah Stabilitas Makro Terima kasih.